Intro Halo dulur-dulur pecinta militer, tahukah kalian lur baru-baru ini dikabarkan bahwa personil anggota TNI berhasil menyergap markas OPM. Begini beritanya lur. Melansir dari Laman Pusat Penerangan Puspen TNI dikabarkan bahwa pada Jumat 19 April 2024, para personil TNI yang tergabung dalam Komando Operasi Habema, telah berhasil memporak-porandakan salah satu markas OPM yang berada di kampung parodistriknya menduga Papua Pegunungan. Dalam aksi misi operasi senyap ini, para personil TNI berhasil melumpuhkan dua anggota OPM, serta berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu pucuk pistol FN beserta magasen. Sebuah magasen senapan SS, dua lengkap dengan 27 butir amunisi. Atribut bendera bintang kejora OPM. Busur panah lengkap dengan beberapa anak panah tradisional dan parang. Menanggapi aksi misi operasi senyap penyergapan terhadap markas OPM ini, Kepala Penerangan Koops Habema yakni Letkol Yogi Nugroho menegaskan bahwa operasi senyap ini ditujukan untuk menghancurkan basis kekuatan OPM di wilayah kampung paro. Pihaknya akan terus bergerak dalam memburu anggota OPM yang hingga saat ini masih bersembunyi. Lebih lanjut, Letkol Yogi Nugroho menegaskan bahwa keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Perlu kalian ketahui lor bahwa aksi misi operasi senyap ini diterjunkan seusai Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengubah status kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menjadi organisasi Papua Merdeka OPM. Dalam pernyataannya Jenderal Agus Subianto menilai bahwa belakangan ini aksi kelompok separatis OPM semakin keji dan melampaui batas. Lebih lanjut, Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tidak bisa lagi menoleransi atas apa yang telah dilakukan OPM. Karena sasaran tindak kekerasan mereka bukan hanya kepada anggota personil TNI dan Polri saja melainkan juga menyasar warga sipil. Jenderal Agus Subianto menyebut OPM juga melakukan pemerkawasan terhadap beberapa guru hingga tenaga kesehatan yang ada di pedalaman. Tindakan para anggota OPM ini makin keji dan gelap mata. Hingga tidak sadar yang mereka serang adalah saudara mereka sendiri. Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa negara tidak akan kalah dengan OPM. TNI berkomitmen akan terus melakukan pengejaran terhadap seluruh anggota OPM yang hingga saat ini masih bersembunyi. TNI juga tidak akan segan-segan untuk melumpuhkan semua anggota OPM yang melawan. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan aksi misi operasi penyergapan oleh prajurit TNI ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.